Supaya puasannya seru yuk, kita masak-masak. Cooking is fun! Bikin dadar gulung yuk! Untuk isinya, siapkan gula merah sisir, air matang, kelapa parut, dan untuk kulitnya, siapkan tepung terigu, satu butir telur, pewarna pandan, garam, minyak goreng, dan santan encer. Namanya dadar gulung, ya pastinya ada kulitnya dan ada isinya dong. Kalau nggak ada isinya kan jadi kosong. Sekosong harapanku, satu tinggalkan aku. Kita bikin dulu isinya. Nyalakan kompor, jangan lupa. Masukkan semua bahan isi ke dalam pan atau panci. Aduk rata hingga menyatu. Masak sampai matang dan sap, atau habis airnya. Jadi deh, unti kelapa. Sekarang kita buat kulitnya atau dadarnya. Campur tepung terigu, garam, telur, air, tantan, aduk, kasih minyak, pewarna, aduk lagi. Aduk terus hingga adonan halus. Sehalus betul katamu saat kamu merayu minta tas baru. Panaskan wajan, olesi dengan minyak goreng. Setelah wajan panas, tuang adonan, ratakan hingga menjadi lembaran tipis, setipis batas antara hatimu dan hatiku. Angkat setelah matang. Tempatkan isian di atas lembaran, lalu gulung. Dadar gulung siap dihidangkan untuk buka puasa. Kalau mau porsi lebih banyak, kalian kalikan saja ya resepnya. Tuh kan benar, cooking is fun. Ikuti terus beragam menu praktis berbuka puasa dan sahur selama Ramadan di Kompas TV. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.